Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Dodi Priyadmono dari DodiAnimation.com Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman baik semuanya ya Dan kali ini saya kembali memberikan tutorial dari Software Blender Untuk melakukan proses modeling Tapi modeling kali ini berbeda dengan teknik-teknik modeling yang lain Karena saya akan ajarkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan teknik sculpting atau pemahatan digital Nah ini banyak sekali yang meminta saya untuk membuatkan teknik ini Jadi teman-teman siap-siap saja untuk belajar teknik pemahatan digital atau sculpting ini Nah ini nanti kita bisa membuat karakter-karakter yang cute, yang juga detail ya Yang tidak harus cute ya, bisa juga karakter-karakter yang detail Nah bagi teman-teman yang berminat sekali untuk mempelajari teknik sculpting ini Saya juga punya tutorialnya yang lengkap sekali Mulai dari awal, dari menggambar karakternya Kemudian melakukan proses blocking, sculpting, sampai teknik ritopo Dan juga texturing dengan menggunakan Software Blender Semuanya menggunakan Software Blender Dan ini adalah hasil yang nanti teman-teman akan pelajari Jadi setelah karakter ini, teman-teman juga bisa nanti berimprovisasi membuat karakter-karakter yang lainnya Di sini karakternya ini sudah saya ritopo Sehingga teman-teman bisa melihat edge flow-nya itu sangat-sangat baik sekali Supaya nanti mudah di tekstur dan juga mudah di rigging untuk dianimasikan Nah silakan bagi teman-teman yang berminat untuk mempelajari teknik sculpting ini Cek website saya dodianimation.com Di sana ada tutorial Blender Complete 2023 Oke dan sekarang kita akan mulai saja untuk membuat karakter cute wortel tadi ya Nah pertama-tama kita akan menggunakan viewport front Ini adalah viewport frontnya Teman-teman bisa lihat di sini Negative Y ini adalah viewport frontnya Sehingga kalau saya klik di sini Teman-teman akan melihat ini adalah tampak depannya Kita langsung gunakan control 3 untuk memberikan modifier subdivision service level 3 Nah kalau misalnya teman-teman bingung control 3 itu tidak bisa Bisa saja masuk ke dalam tab modifier di sini Kemudian berikan modifikasi subdivision service Dan isikan 3 di sini Jadi semua teknik-teknik, metode-metode, tips, trick yang saya gunakan Untuk mempercepat dalam proses modeling, texturing, dan lain-lain Itu juga sudah saya ajarkan di dalam tutorial Blender Complete 2023 Jadi di sini saya hanya akan mengajarkan dasar-dasarnya saja ya teman-teman Oke setelah itu kita arahkan mouse ke sini Dan kita gunakan control A untuk meng-apply modifier-nya Kemudian kita klik control tab Dan kita masuk ke dalam sculpt mode Atau teman-teman bisa masuk ke dalam sculpt mode di sini Nah di sini kita bisa melihat ada toolsnya Di sini ada nama-namanya ya Kalau kita tarik ke kanan seperti ini Kemudian kita pertama akan menggunakan G atau grab Nah ini dia grab tool Kemudian kita klik F untuk memperbesar ukuran dari kuasnya atau brushnya Kemudian kita gunakan shift F Dan kita bisa mengatur juga ukuran kekuatannya Strength-nya ini ya Di sini saya menggunakan mouse biasa teman-teman Supaya teman-teman semua bisa juga menggunakan tutorial ini Tapi kalau teman-teman ingin hasil yang lebih baik Lebih mudah dalam prosesnya itu teman-teman bisa menggunakan Mouse Pen atau Pen Tablet atau Digital Pen Tablet Nah tapi di sini saya menggunakan mouse biasa Nah sebelumnya kita akan menyalakan dulu X Mirror ini Supaya nanti dicerminkan di sumbu X ya Jadi kalau kita tarik ke bawah Dia tidak akan bisa geser ke kanan ke kiri Kemudian kita gunakan F untuk memperbesar atau memperkecil brush size-nya Dan di sini saya akan menggunakan gambar acuan ya Klik Outliner Kita klik Image Editor Kemudian kita klik Open Dan di sini saya akan menggunakan gambar wortel ini Kita klik Open Image Gambar sudah saya siapkan di kolom deskripsi ya Teman-teman bisa download Ini kita grab ke bawah Kita bisa klik F untuk memperkecil ukuran brush-nya Dan kita tarik lagi ke bawah Oke kira-kira sudah sama Kemudian kita klik angka 3 di numpad Untuk melihat dari sisi kanan Nah di sini dia agak miring ya teman-teman Ini kita perlu tarik di sini Ya ini kita tarik supaya sama ukurannya Oke Nah kita buat Seperti ini Kemudian kita bisa putar-putar untuk melihat apakah ini sudah pas Nah setelah itu kita bisa melihat kerangkanya atau mode wireframe-nya Dengan cara kita klik di sini ada viewport overlays Ini kita lihat di sini ada wireframe Kita bisa menyalakan wireframe untuk melihat kerangkanya Nah kita akan menambahkan jumlah segmennya teman-teman Tapi sebelumnya Saya akan pindahkan dulu untuk wireframe ini ke quick favorite Caranya kita arahkan mouse ke sini Klik kanan dan di sini ada add to quick favorite ya Di sini sudah saya tambahkan jadi namanya remove from quick favorite Kita klik add to quick favorite maka nanti akan muncul di queue Nah di sini ada wireframe ya Jadi teman-teman bisa tekan queue dan menyalakan atau mematikan wireframe dari sana Sekarang saya akan menambahkan jumlah segmennya dengan cara Ini saya munculkan dulu rangkanya ya Kita klik rematch di sini ada angkanya atau voxel size-nya adalah 0.1 Kita isikan 0.03 Kita klik enter dan kita klik rematch di bawahnya Oke sekarang jumlah segmennya akan bertambah lebih banyak Dan ini sudah cukup ya teman-teman Tidak usah terlalu banyak Semakin kecil angkanya dia akan semakin banyak jumlah segmennya Nah sekarang saya akan melakukan brush di sini dengan menggunakan masking tool Kita klik M Maka dia akan menggunakan mask ini Mask tool Kita klik F untuk memperkecil ukuran brush-nya Shift F Dan kita tarik ke kanan untuk memperbesar strength-nya ini Strength-nya 1 Kita klik angka 7 di nampet untuk top view Di sini teman-teman bisa juga menggunakan Z ini ya Kemudian kita mulai menggambar lingkaran di sini Untuk membuat bagian atas ini ya Nah kita buat agak besar saja seperti ini Oke kalau ingin menghapusnya teman-teman bisa menggunakan control Kemudian di drag seperti ini Itu untuk menghapusnya Oke ini cukup sudah saya rasa ini Kemudian kita akan invert dengan cara control I Kita balikkan begitu ya Kemudian ini akan kita tarik ke atas dengan cara Teman-teman bisa menggunakan sneak hook Atau yang lain ya Tapi teman-teman saya akan gunakan di sini move tool Ini dia Kemudian kita akan perbesar ukurannya Klik F Kita tarik ke kanan Kemudian kita gunakan front view Klik angka 1 di nampet Ini kita tarik ke atas seperti ini Ya Oke kira-kira sebesar ini Kemudian kita bersihkan maskingnya dengan cara kita gunakan ALT dan M Nah teman-teman lihat di sini segmennya itu ditarik ya Di stretch Jadi di sini kekurangan segmen Kita akan gunakan rematch lagi dan kita klik rematch Maka segmennya akan ditambahkan di bagian yang kekurangan segmen tadi itu Kemudian sekarang kita akan smoothing di bagian atas Dengan cara tahan shift di keyboard Dan kita bisa drag seperti ini Ya atau teman-teman bisa gunakan shift as Untuk menggunakan smooth tool ini Kemudian untuk stringnya kita kurangi Dan kita klik di sini ya Kita klik beberapa kali Klik-klik seperti itu Sampai dia agak bundar bagian atasnya Bagian bawahnya boleh kita smoothing Ya kita klik-klik seperti ini Kemudian kita bisa memperbesar bagian atas Dengan cara kita gunakan inflate Kita akan perbesar ukuran brushnya Kita klik F Kita klik-klik seperti ini Klik-klik saja Ya kita akan lihat di bagian atasnya dia akan membesar Nah seperti itu Kalau ingin memperkecil bagian bawahnya Tahan control Kita klik seperti ini Maka dia akan mengecil Oke cukup Kemudian kita akan gunakan masking tool lagi Klik M Dan kita perkecil ukurannya Kita lihat ukuran dari front view nya ya Front view nya mana Ini dia front view nya ini Teman-teman cek di sini ya Yang negatifnya adalah front view Nah kita akan gambar di sini Masking nya Kita gambar Lingkaran Oke Kanan kiri akan sama Kemudian kita gunakan Control I lagi untuk invert Dan kita kembali gunakan Bisa gunakan move tadi Atau bisa juga gunakan sneak hook ini Kalau gunakan sneak hook kita perbesar ukurannya Klik F Kemudian kita tarik ini Ke luar seperti ini Oke Ya mungkin kira-kira seperti ini Cek lagi Nah sudah Kita bisa lagi remesh ya teman-teman Klik remesh Oke Kemudian kita akan bersihkan dengan menggunakan ALT dan M Kembali kita gunakan smooth tool Shift S Kita akan perkecil ukuran brush nya Klik F Kemudian kita klik-klik-klik seperti ini Ya ini bentuknya masih belum bagus ya Kita gunakan inflate lagi tadi Teman-teman bisa gunakan inflate di quick favorite ya Bisa klik kanan di sini Kemudian add to quick favorite Kita gunakan Q Di sini ada inflate Jadi Banyak hal yang kita bisa pindahkan ke dalam Quick favorite Nah ini bisa kita berbesar Ukurannya seperti itu Kemudian kita gunakan G Untuk kita tarik ke Agak ke kanan sedikit ini Nah itu ketarik ya teman-teman Kalau misalnya kita tidak ingin ini ketarik Kita bisa gunakan lagi masking tool Klik M Kemudian ini kita gambar Seperti ini Di sini Supaya nanti di bagian sisi sebelah sini Itu dia tidak tertarik Oke yang di sisi sebelah sini Gunakan control Dan ini kita brush kan Ini control dan kita brush kan Oke Nah kalau sudah kita gunakan G lagi untuk grab yang tadi ya Kita bisa tarik ini Kita berbesar Nah begitu Oke Kalau sudah kita bersihkan dulu Atau sebentar Saya gunakan smooth Untuk memperhalus bagian sini Nah ini kita haluskan teman-teman Supaya dia tidak Bentuknya aneh Kita buat dia agak bundar Oke kalau sudah Kita akan gunakan ALT dan M Untuk membersihkan Semua area maskingnya Nah sekarang kita akan Memasukkan bagian matanya Ini saya akan matikan untuk wireframenya ya Klik Q Dan kita matikan wireframe Kita gunakan F Kita perkecil Kita akan gunakan X Atau draw Ini draw Kemudian kita bisa Membuat bagian matanya ya Di sini kita masukkan ke dalam Gunakan control Kira-kira mungkin di sini Ya di sini kita gunakan control Supaya dia masuk ke dalam Oke pelan-pelan saja seperti ini Oke kalau sudah Kita akan gunakan smooth tool Teman-teman ini perbesar dulu brushnya Shift S Dan ini kita klik-klik seperti ini Supaya dia menjadi lebih halus Oke kemudian Kembali gunakan X Untuk draw Dan kita akan munculkan sedikit Di sini untuk hidungnya ya Klik-klik saja seperti ini Satu kali saja mungkin cukup ya Kemudian kalau kita ingin Munculkan di atas ini ya Kita bisa Drag di sini Oke kemudian untuk Bagian mulut Oh sebentar ini pipi ya Pipi kita munculkan sedikit Kemudian kita untuk mulut Kita gunakan X tadi Tetap X ya Kita perkecil ukuran brushnya Seperti ini Dan teman-teman bisa menggambar mulutnya di sini Ya kita gambar pelan-pelan seperti ini Nah kalau misalnya ini Belum kelihatan Itu memang karena jumlah segmennya masih kurang ya Kita akan tambahkan jumlah segmennya lagi Dengan cara Kita klik rematch Kita tambahkan Ya semakin kecil angkanya ya Ditambahkan itu berarti semakin kecil 0.01 ya Itu mungkin lebih kecil ya Kita klik rematch Dan kita lihat wireframe nya sekarang Nah dia akan semakin banyak jumlah segmennya Jadi ini akan semakin detail Nah kalau misalnya di sini bentuknya masih terlihat kotak-kotak Teman-teman bisa menggunakan Smooth tool Shift S Kita perbesar Dan ini seringnya kita perkecil saja Kemudian kita peraskan di sekitarnya ya Supaya nanti dia terlihat lebih halus Nah seperti ini Oke kembali kita gunakan X Untuk memperbaiki bagian area matanya Teman-teman bisa gunakan control Dan kita klik di sini Ini untuk memperbaiki area matanya Nah saya akan menyalakan di sini Di bagian kanan dari slot ini ya Kita akan menyalakan di sini ada yang namanya cavity Ya teman-teman juga bisa mengganti menjadi matcap Dengan gambar mungkin yang berwarna merah ini ya Ini yang paling sering digunakan Untuk melihat tampilan Supaya lebih jelas Nah kita juga bisa mematikan di sini Floor dan juga XY nya Sehingga kita terbebas dari gangguan garis-garis di bagian bawah Kembali kita akan perbaiki ini Tahan control Kita akan sempurnakan untuk area matanya Kemudian untuk hidungnya kita Jangan tahan control ya Kemudian pipinya juga begitu Kita perbesar sedikit Kalau ini terlalu tebal Kita bisa tahan shift Dan kita bisa beraskan seperti itu ya Shift itu adalah untuk Smooth tool Jadi kita bisa gunakan smooth tool langsung Tanpa memindah ke shift S Oke saya akan buat mulut Untuk mulut Tadi bisa menggunakan X seperti ini Kita tahan control Kita bisa membuat gambar seperti ini Atau Teman-teman juga bisa menyalakan di bagian stroke nya disini Disini ada stabilize stroke Itu supaya nanti garisnya itu Dia mudah di control ya Bagi teman-teman yang tidak menggunakan mouse pen Itu akan membantu sekali Karena saat kita tarik Seperti ini Dia akan delay sebentar Nah disitu ada garis yang membuat Garis ya Nah kita bisa gunakan Sebentar saya akan Strength nya saya tambahkan Tahan control Nah disini Untuk membuat Gambar mulutnya Jadi kita bisa membuat Gambar mulutnya pelan-pelan Sekali seperti itu ya Nah seperti ini Bentar saya akan buat dia lebih Atas Oke seperti itu Nah teman-teman bisa juga Menggunakan draw sharp Untuk memperbaiki bagian-bagian Dia supaya lebih Tajam Nah seperti ini Disini bisa juga kita buat Dengan draw sharp ya Supaya ini Areanya Lebih Tajam gitu Atau bisa juga Menggunakan Disini ada Crease Nah ini kita bisa Tarik supaya dia Seperti itu Oke Sekarang saya akan membuat Garis-garis yang ada Di kanan-kirinya ya Dengan menggunakan Draw sharp ini Kita perkecil ukuran brushnya Dan kita matikan X nya Karena dia tidak simetris ya Kita bisa kembali tadi Menggunakan Stabilis stroke ini Kita akan menarik ini Dari sini ke sini Iya seperti ini Oke Kemudian mungkin Disini Oke Setelah itu kita bisa Menggunakan lagi Smooth tool Untuk memperhalus Di bagian-bagian tertentu ya Ini ukurannya Saya perkecil Strength nya Oke Sekarang saya akan Membuat matanya Kita kembalikan dulu Ke object mode Gunakan ctrl tap Dan kita pilih ke Object mode Seperti ini Kemudian kita akan Membuat satu objek Yaitu UV sphere Shift A Disini mesh Kita pilih UV sphere Kita scale S Seperti ini Kita lihat dari samping ya Kita klik X disini Kita gunakan Move tool ini Kita geser ke depan Oke Dari depan Kita geser ke kanan Klik kanan Shade smooth Seperti itu Kita scale lagi Kita scale sumbu Z ya S kemudian Z Supaya dia stretch ke atas Kita scale lagi Dan kita letakkan disini Oke kita pastikan dia Posisinya pas ya Oke setelah itu Kita akan berikan Modifikasi mirror Klik di dalam tab modify Add modifier Mirror Kita klik Ini Eyedropper ini Kita klik ke karakternya Ya Dia sudah otomatis Kanan kirinya sama Nah seperti itu Sekarang kita akan masuk Ke dalam teknik Pewarnaan Kita gunakan Lagi Yang studio saja ya Supaya dia warnanya putih Dan teman-teman Jangan lupa untuk disimpan File nya Ctrl S Setelah diberi nama Kita klik save blender file Oke disini Sudah ada nama Nama filenya Sekarang kita akan Masuk ke pewarnaan Untuk pewarnaan Kembali kita akan Gunakan Scalp mode ya Gunakan Ctrl tab Scalp mode Kemudian kita turun ke bawah Disini ada Paint Nah untuk pewarnaan Kita juga menggunakan paint ini Saya akan gunakan Warna putih ini Klik putih disini Kita klik eyedropper ini Dan kita pilih Warna orange disini Nah setelah itu Kita bisa klik N Kita di tools Disini Teman-teman turun ke bawah Disini ada Color palette Kita buka Kita klik new Teman-teman bisa beri nama Ini wortel Kemudian klik plus Disini untuk menyimpan Warna orange Jadi warna orange yang sudah ada Disini Itu disimpan Di color palette Nah sekarang saya akan Perbesar untuk strengthnya Dengan nilai 1 Full ya Dan kita berbesar ukurannya Klik F Dan kita brushkan langsung Ke karakternya Semuanya ya Untuk bagian atas Saya rasa tidak sih Karena itu warnanya hijau nanti Oke Setelah itu Kita kembali klik Warna orange disini Atau disini Sama saja ya Kita klik ini Dan kita gunakan eyedropper lagi Kita pilih warna hijau Yang atas Kemudian kita klik plus lagi Dan kita perkecil ukuran brushnya Kita brushkan yang Atas Hati-hati sekali teman-teman Jangan sampai Belepotan ke Karakter Wortelnya Oke setelah itu Kalau teman-teman ingin memperbaiki Bagian-bagian yang mungkin Tadi terkena warna hijau Seperti ini Teman-teman bisa klik lagi Warna orange disini ya Ini gunanya Palet ya Jadi kita bisa menyimpan warna yang Sudah kita gunakan Sehingga kita tidak perlu Mengambilnya dari sample color lagi Sehingga nanti warnanya berbeda Nah kita juga bisa mengurangi Nilai strengthnya ini Supaya nanti tidak terlalu kuat ya Nah seperti itu Atau teman-teman juga bisa menggunakan Smear disini Supaya ini nanti disini menyatu Nah di bagian-bagian yang Pertemuan ini Kalau kita klik smear Kemudian kita drag seperti ini Maka dia nanti akan Menyatu Ya warnanya seperti itu Seperti di dusel gitu ya Oke Nah sekarang saya akan gunakan warna hijau Kita gunakan paint lagi Warna hijau ini kita klik Dan kita buat agak kuning Seperti ini Ya kita naikkan ini Kembali kita simpan di paletnya Klik plus Kembali kita perbesar ukurannya Setelah kita perkecil Kembali kita beraskan di bagian atasnya saja Ya teman-teman bisa menyalakan X juga Supaya kanan kirinya sama Seperti itu Oke Nah Kalau sudah Warna orangenya juga kita bisa tambah Atau kita ganti ya Klik orangen disini Klik ini Kemudian kalau misalnya agak kuning-kuningan Kita naikkan sedikit Kita klik plus untuk menyimpannya Kemudian teman-teman bisa mematikan X-nya Kalau ingin mungkin Hanya di sisi-sisi tertentu saja Yang warnanya itu agak Berbeda begitu ya Nah sekarang Kita akan berikan Yang di pipinya ya Klik Yang orange ini Kita klik lagi Dan kita buat agak kemerah-merahan Kita klik plus untuk menyimpannya Kita akan buat di pipinya ya Pipinya sini Kita buat agak kemerah-merahan Mungkin hidungnya juga begitu Oke Nah kita juga bisa menggambar Di area-area sininya Ya ini warnanya mungkin Perlu digelapkan lagi sedikit Agak turun ke bawah seperti ini Ini bisa kita klik plus Untuk menyimpannya Nah seperti ini Sedikit saja Kemudian nanti kita teruskan Dengan smear ini ya Kita smear Nah jadi dia nanti akan Ditarik ke sini Warnanya Nah seperti itu Nah setelah selesai Kita akan memberikan Warna pada matanya Untuk matanya ini Kita berikan material biasa saja Jadi kita masuk ke Object Mode sekarang Ctrl Tab Kita pilih ke Object Mode Kemudian kita seleksi matanya Kemudian Kita akan klik Material di sini Dan kita klik New Kita beri nama Mata Hitam Kita ganti Base Colournya di sini Menjadi warna hitam ya Kita tarik ke bawah yang kanan Sampai dia berwarna hitam Tapi Nah karakternya ini Belum berwarna hitam ya Matanya belum berwarna hitam Itu karena kita masih ada Di Viewport Shading Solid Jadi Sekarang kita masuk ke Viewport Shading Material Nah masalahnya adalah Saat kita masuk ke dalam Viewport Shading Material Kebalikan ya Jadi matanya sudah berwarna hitam Tapi badannya ini Dia akan hilang Warnanya Karena memang warnanya itu Hanya bisa dilihat di dalam Solid Shading Tapi tidak masalah Kita bisa pindahkan ke dalam Materialnya Caranya Kita akan seleksi Portalnya ini Kemudian kita turun Ke objek data ini Yang gambar segitiga Kemudian di bagian Color Attribute Kita buka Di sini sudah ada Namanya Color Nah teman-teman bisa ganti Namanya dengan cara Double Click saja di sini Kita ganti Namanya adalah Color Wortel Kemudian kita masuk lagi Ke dalam Material Di sini Di sini sudah ada Namanya Material Kita beri nama ini Wortel Kita ganti saja namanya Kemudian kita masuk ke dalam Tab Shading di atas Oke Nah di dalam Tab Shading ini Pastikan kita berada Di Viewport Shading Material Ini Kemudian kita akan Gunakan Principle BSDF ini Kemudian kita klik Dari Base Color ini Ke sini Klik drag Seperti ini Klik di sini Kita ketikkan Dengan nama Color Attribute Attribute Nah ini dia Color Attribute Color Ya seperti itu Kemudian di sini Kita klik Dan kita pilih Yang Wortel Color Wortel Seperti itu Dia sudah ada warnanya Sekarang Nah Keren kan Nah supaya ini Lebih bagus lagi Kita akan tambahkan Di sini Ini tarik ke kanan Principle BSDF ini Kita duplikat Shift D Kita letakkan di sini Kemudian kita akan Gunakan Shift A Kita search Dan kita ketikan Adalah Mix Shader Ini dia Mix Shader Kita letakkan Di tengah-tengah ini Kemudian kita hubungkan Dari BSDF ini Ke Shader Oke Kemudian kita Drag ini ke sini Kita ketikan Adalah RAM RAMP Nah ini dia Color RAM Oke Kemudian kita klik lagi Ini dari sini ke sini Klik lepaskan Kita ketikan adalah Layer Weight L-A-Y-E-R Layer Weight Ini dia Yang Fresnel Nah Sekarang Kita lihat di sini Arahnya dari Fresnel ini Ke Fact Kemudian dari color ini Ke fact ini Dan dari mix shader ini Ke surface Kemudian kita geser Ini yang warna hitam Ke tengah Yang warna putih Ke tengah Teman-teman akan melihat Di bagian pinggir-pinggirnya Ini itu ada warna putih Dan ini akan semakin Terlihat Jelas Seperti ini ya Ini akan membuat efek Outline warna putih Nah seperti itu Oke Nah sekarang Warna hitamnya pun Kita akan buat seperti itu ya Kita bisa copy saja ini tadi Layer Weight Tahan Shift Color RAM Mix shader Dan Principal BSDF Ini kita seleksi Ctrl C Dan ini kita seleksi Yang warna hitamnya Kita tarik ini ke kanan Ctrl V Dan ini kita hubungkan Dari sini ke sini Dari sini ke sini Nah kita akan punya Kalau ini kurang jelas ya Kita bisa geser ini ke kiri Warna hitamnya Nah seperti itu Kita akan melihat disini Area Warna putihnya itu Teman-teman bisa lihat ya Nah ini dia Kita bisa atur seperti itu Oke Sehingga sekarang kita punya Ya seperti ini karakternya Kita kembali ke layout Seperti ini Kita bisa menyalakan Untuk yang Material preview Ini dia Oke Cute sekali ya Sudah selesai teman-teman Tapi disini saya tidak ajarkan Sampai akhir ya Sampai pencahayaan Sampai render gitu Karena Semua sudah saya ajarkan Di dalam tutorial Blender Complete 2023 Jadi silahkan saja teman-teman Yang ingin belajar Teknik sculpting Untuk modeling Bahkan nanti sampai retopo Dan texturing pencahayaan Dan ada animasi Untuk kamera berputar Oke teman-teman Jangan lupa klik subscribe Di youtube channel saya ini Dan kasih like di video ini Sampai bertemu lagi Di video saya Yang lainnya Sampai bertemu lagi